Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu dan tetap semangat ya Nah seperti biasa nih aku mau share lagi kegiatan aku Dan ini dimulai dari dini hari ya teman-teman Ini aku lagi mau bikin menu sahur tapi ini simple banget Ini aku cuma mau goreng chicken nugget sama mau bikin ini aja nih apa namanya cornet untuk suami aku Jadi karena perut aku lagi gak enak mungkin karena kuasa kali ya Jadinya masih kaget gitu masih adaptasi jadi mah aku mulai kambung Jadi aku bingung mau sahur apa daripada yang aneh-ane udah mendingan ini aja aku bikin chicken nugget Terus suami aku dia pengen cornet katanya Dan kali ini juga aku gak ada sayur ya karena emang bener-bener lagi apa gak enak banget perutnya Jadi kayak males-malesan tapi harus wajib puasa Jadi yaudah ini aku bikin ini aja yang simple yang penting apa namanya Perut akunya udah rada mendingan aja deh dulu Dan ini aku sambil aja sambil ngegoreng chicken nugget sambil ini bikin si bumbu untuk cornetnya Disini aku cuma pake bawang merah, bawang putih sama cabai rawit Karena suami aku lagi pengen cornetnya itu pedes gitu temen-temen Gimana nih kalian untuk puasanya masih aman atau masih semangat? Pasti masih semangat ya Karena kan ini baru masuk minggu pertama gitu Jadinya pasti semangatnya itu masih membara Dan pasti masih rajin untuk bebikinan menu sahur gitu ya temen-temen Ini karena aku lagi mahnya kambung Jadi makanya ini aku lagi males aja gitu bikin yang ribet-ribet Tapi nanti kalau misalkan perut aku udah agak enakan Itu aku mau bikin menu masakan seperti biasa Karena kurang mantep juga sih Kalau sahur cuma makan chicken nugget doang gitu Kayak kurang nampol aja lah gitu Nah ini aku langsung lanjut aja nih Untuk numis si cornetnya Ini aku numis bawang merah sama bawang putih dulu Terus aku masukin ini cabai rawitnya Ini tuh pagi-pagi aku numis pedas gini tuh Aku langsung bersin-bersin gitu temen-temen Makanya aku langsung nyuruh suami aku untuk buka pintu Buka jendela Biar si udaranya itu gak mengendap Atau gak ngegulibeng di dapur gitu loh Walaupun di dapur aku tuh ada ventilasi diatasnya Tapi tetep aja ya Kalau misalkan pintu gak dibuka itu Uapnya itu atau baunya itu Kayak seisi rumah tuh gak enak aja gitu Nah ini udah Ini aku cuma tambahin kaldu jamur aja Terus aku oseng-oseng Sampai benar-benar si cornetnya matengnya itu merata Gak lupa cicipin rasa Dan kalau misalkan masih kurang Ini aku tambahin lagi aja kaldu jamurnya Biar makin enak Dan ini aku nyobainnya juga perut aku Udah mulai lagi nih Karena ini pedas banget temen-temen Tapi aku langsung minum aja Jadinya udah gak berasa lagi deh Dan ini alhamdulillah udah jadi Maafkan kalau kurang estetik nih tampilannya Tapi yaudahlah ya Yang penting masakannya udah mateng semua Dan ini dilanjut Ini aku loncatin aja ke sore harinya ya temen-temen Seperti biasa kalau ada beres sahur itu Yaudah gitu aja Cuci piring Terus sholat subuh Terus nyiapin pakaian untuk suami kerja Dan ini sore harinya Ini aku beberes sedikit aja Ada yang berantakan sedikit sama nutup-nutupin jendela Sama ini mau aku nyiap-nyiapin untuk bukaan ya Karena ini suami aku juga katanya mau buka di rumah nih Jadi ini makanya aku siap-siapin aja dari sekarang Dan ini aku pindahin mukena ke bagian ruang tamu ya Karena biasanya aku tuh sholat suka di kamar Cuma karena kalau abis buka itu kan suka gerah ya temen-temen Kalau sholatnya itu di kamar Jadi aku nanti maghrib itu aku sholatnya di ruang tamu Jadi biar kena kipas angin Sambil nyalain kipas angin Jadi sholatnya juga enak ya Karena gak gerahan Dan sambil nunggu waktu berbuka Ini aku nyetel tv Biasanya ini aku suka nonton streaming Vincent Desta Kalian suka nonton gak sih temen-temen Aku tuh suka banget sama mereka Karena emang lucu banget sih Dan lucunya itu gak Ngehina fisik Atau gak menghina Ya gitu-gitulah Pokoknya bercandaannya bercandaan cerdas menurut aku Jadi aku itu setel Sambil ngerapihin untuk bukaan Sambil ngedengerin Dan ini aku juga gak bikin apa-apa Karena kolek aku yang kemarin juga masih ada ya Ini aku cuman beli buras aja nih Di tetangga aku Ini enak banget Karena emang udah langganan juga Dan suami aku juga katanya Lagi pengen buras sama gorengan Nah ini karena memang perut aku juga kan Mahnya lagi agak kumat Jadi aku nanti cuman makan burasnya aja Sama gorengannya aja sedikit Gak pake bumbu ya temen-temen Karena bumbunya juga sedikit pedas gitu Walaupun gak pedas-pedas banget gitu ya Tapi aku ini aja sih Mencegah aja Daripada nanti mah aku makin-makin sakitnya Jadi yaudah itu aku Rem-rem sedikit aja lah Untuk si bumbunya Gak lama dari Aku beres makan ini Makan apa namanya Bukaan Itu aku langsung minum proma Dan Alhamdulillah sih Langsung enakan gitu Mungkin karena masih awal-awal puasa kali ya temen-temen Jadi setiap bukanya juga mungkin Aku kemarin itu makan kolek Kolek itu kan ada santannya Jadi kayaknya kaget aja kali ya Perutnya Jadinya yaudah deh Ini makanya aku Makan koleknya itu Agak maleman Jadi biar perutnya itu Teralasi dulu sama nasi Atau sama buras Pokoknya semacamnya Gitu lah ya Asal jangan langsung masuk santan Dan ini Aku sambil masak air untuk termos Ini aku beresin dulu aja Piring-piring Sendok-sendok Biar nanti kalau misalkan Beres buka puasa itu kan Kadang-kadang piring sama gelas-gelas itu kan Numpuk ya temen-temen Jadi makanya itu aku beresin aja Biar nanti kalau Beres buka puasa itu Cucian piringnya gak terlalu banyak Dan gak lupa ini aku Udah keluarin botol minuman Yang dari kulkas Jadi gak terlalu dingin gitu kan Sama udah aku tuangin ke gelas Sama ini aku udah bikin juga teh manis nih Disini aku bikin teh manisnya Cuma satu gelas gede aja Untuk aku sama suami Karena kemarin itu Dua gelas tuh Kebanyakan kali ya Jadi gak keminum semua Dan ini aku langsung seduh aja Jadi nanti pas udah maghrib itu Gak terlalu panas Jadi enak aja gitu ke perut Nah ini udah gak kerasa Udah setengah enam aja nih temen-temen Dan ini aku mau langsung lanjut aja Untuk nonton si Vincent Desta Karena dari tadi tuh Aku ngedengerin di dapur tuh Lucu aja gitu ya Tapi gak sambil liat ke TV-nya Makanya ini kalau udah beres semua Aku langsung nonton aja Sambil nge-WA suami aku lagi Udah sampai mana Tapi gak dibales Mungkin lagi di jalan Dan ini dari duduk sampai tiduran Ini aku nontonnya keketawaan gitu deh Pokoknya seru banget Terus ini gak lama Ajan Dan pas ajan Belum juga aku minum Mau minum Tiba-tiba suami aku pulang Alhamdulillah pas banget Pas azan maghrib dia pulang Dan ini aku mau langsung Bukain aja pagar Terus aku mau bantu dia Untuk apa namanya Bawa-bawain barang-barang Bawain tas dia Sama naro-naroin jaket Helm segala macem lah pokoknya Terus aku langsung lanjut lagi Ke dapur Untuk nyiapin piring Sama minuman Karena Apa namanya Ini udah Udah telat banget Aku gak langsung buka Belum minum sama sekali Jadinya yaudah Itu aku langsung Nyuruh juga suami aku Untuk cuci tangan Sama cuci muka Karena kan dari luar ya Tapi jangan dulu mandi Biar keisi dulu aja perutnya Nah ini juga kemarin Nah ini juga kemarin banyak banget Yang ngomong nih teman-teman Kenapa meja makannya itu Di sebelah kamar mandi banget Nah inilah jawabannya ya Karena kalau di samping Tempat cuci piring Itu nanti kalau aku mau Ngambil sesuatu di dalam kulkas Itu tuh mentok teman-teman Makanya ini aku Taroknya disini aja Jadi masih bisa duduk Dan kalau aku buka kulkas juga Gak menghalangi Suami aku Kalau lagi di meja makan Makanya ini aku tarok sini ya Jadi makanya ini aku sesuaikan banget Sama kondisi dapur aku Yang memang gak luas Yang memang minimalis banget Tapi tetep harus bisa berguna gitu ya Si meja makannya Dan makasih banyak Buat teman-teman yang udah perhatian Yang udah ngasih kritik dan saran Pakai bahasa yang baik Pakai bahasa yang sopan gitu ya Itu aku selalu baca Dan aku selalu Apa namanya Pikirin juga untuk Kalau misalkan nanti aku mau makeover lagi gitu loh Jadi sekali lagi Makasih banyak ya teman-teman Kritik dan sarannya Dan sebelum aku lupa Aku mau ngucapin Selamat berbuka puasa Buat teman-teman Semoga puasa kita hari ini Bisa diterima Sama Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah ini aku langsung lanjut aja Untuk cuci piring Biar gak numpuk gitu ya Si cucian piringnya Terus suami aku juga Langsung mandi Langsung beberes Dan ini aku langsung Mau sholat aja Jadi segitu aja dulu nih teman-teman Video dari aku Dan see you on my next video Wassalamualaikum Assalamualaikum